hai hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel lewangmadiun nah di video kali ini saya mau bikin olahan dari telur yang pertama ini saya mau masak balado telur ya dengan bumbu instan nah ini nanti yang kedua saya mau ceng ini mau saya kukus ini telurnya ya teman-teman pokoknya caranya sangat gampang dan mudah banget teman-teman tinggal ikuti aja step by stepnya yuk langsung aja ke cara pembuatannya ya tapi sebelumnya jangan lupa di like subscribe aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dan video-video kami selanjutnya Oke terima kasih nah ini pertama-tama saya siapkan dulu telurnya ini mau saya rebus ini saya kasih garam nah setelah matang nanti mau saya taruh di air yang dingin kalau ada air es ini saya air pakai air biasa ya saya rendeng dulu ini supaya kalau mengelupas biar enak biar nggak lengket sama telurnya setelah itu saya tusuk-tusuk pakai garpu nanti kalau digoreng biar nggak meletus ya biar nggak meletus nah ini saya goreng dulu ya teman-teman goreng kira-kira seperti ini ini mau saya angkat dulu nah ada pun bahan dan bumbunya seperti berikut ya teman-teman nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di deskripsi box ini saya menggunakan bumbu indofood balado merah nah berikut bumbu tambahannya nah ini untuk bumbu tambahannya ya teman-teman ini mau saya goreng rambang sama bawangnya nah ini panaskan minyak lalu masukkan bumbu-bumbunya tadi ini saya goreng dulu biar harum nah setelah seperti ini masukkan bumbu indofoodnya tadi ini saya nggak pakai semuanya saya pakai separuh ya dikira-kira aja ya teman-teman nah setelah ini masukkan gaun salam jahit dan serainya kita goreng lagi setelah itu masukkan telur yang sudah digoreng lalu aduk-aduk sebentar kasih air supaya biar tidak kering ya tidak terlalu kering dan bumbunya bisa meresap ke ke dalam telurnya nah ini masak sampai airnya menyusut ya teman-teman ini kasih gula sedikit nah ini kita kasih kaldu ayam ini untuk bumbu tambahannya biar sedap ya ini ada masako masako atau rohiko juga bisa ya menurut selera aja ya 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 nah kalau sudah seperti ini ini tandanya sudah mateng bisa diangkat nah sangat simpel ya teman-teman ternyata balado telur bumbu instan nah seperti ini sangat gampang dan mudah banget ya teman-teman nah ini nanti berikut-berikutnya saya mau mau bikin resep lagi yang dari telur ini mau saya rebus ya ini baladonya sudah siap untuk disajikan ya teman-teman terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya teman-teman jangan lupa untuk di like comment dan subscribe nya nah nah ada pun bahannya ini sebagai berikut ya nah ini pecahkan telur lalu kasih kaldu kaldu jamur atau kaldu ayam nah lalu kocok sampai telur ini kocok lepas aja ya teman-teman nah kalau sudah begini kasih air ini airnya dua kali lipat dari jumlah telurnya ya teman-teman ini bisa dikira-kira seperti ini nah setelah itu kocok lagi ya tercampur rata dengan airnya nah setelah itu kasih garam sedikit nah setelah itu siapkan wadah untuk mengukus lalu saring telurnya lalu buang busa-busanya yang masih tertinggal ya teman-teman nanti biar kelihatan cantik dan lembut banget itu telur-telur kukusnya setelah itu dikasih topping ini toppingnya bebas ya teman-teman bisa udang ataupun cumi-cumi ini tak kasih toppingnya siangku atau jamur yang kering ini bisa kasih topping dari sayuran ijo ya ini tak tambah dengan sioi ini bukan teri ya teman-teman ini ikan kecil-kecil yang basah itu setelah itu kukus ya kira-kira 25 menit dan ini cara mengukusnya tutupnya itu dikasih sumpit atau biar menggeronggong ya teman-teman jangan ditutup rapat ini tipsnya biar telurnya tidak meluap nah ini dengan menggunakan api sedang seperti itu nah ini sudah matang ya ini tadi kira-kira 25 menit ini bisa saya angkat ini kelihatan lembut seperti puding ya teman-teman nah semoga resep kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya nah sekian video kali ini terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat yang sudah support serta subscribe channel ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax